kita coba sekali lagi lampu menyala kita buka oke otomatis padam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di kreasi channel pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pasang foto sel dengan kontaktor kenapa dengan kontaktor karena kontaktor ini biasanya untuk menahan beban-beban yang besar biasanya foto sel ini digunakan untuk kontaktor otomatis pada lampu penerangan jalan umum ataupun lampu-lampu aman untuk rangkaian ini rangkaian dengan kontaktor ini bisa dikatakan rangkaian yang paling aman untuk foto sel jika bebannya melebihi kapasitas dari foto sel ini sehingga foto sel ini pasti lebih awet sebelum lanjutkan untuk orang kayanya akan saya jelaskan dulu tentang foto sel ini disini di foto sel ada tiga kabel merah putih dan hitam untuk kabel yang merah merah ini nanti menuju ke lampu ke lampu lampu kemudian yang warna putih ini adalah untuk yang kabel netral atau istilahnya adalah kabel common kemudian yang hitam ini adalah kabel untuk input fasa atau sumber tegangan nah kemudian untuk yang putih dan merah ini nanti di rangkaian ini nanti akan kita hubungkan dengan coil kontaktor yaitu A1 dan A2 nah selanjutnya kita ke rangkaian pengawatan foto sel dengan kontaktor untuk langkah pertama kita pasang dulu untuk sumber tegangan PLN dulu kita pasang dulu untuk sumber PLN kabel fasa kita pasang ke input MCB satu fasa kita pasang dulu oke sudah saya pasang selanjutnya selanjutnya untuk kabel nether kita pasang ke terminal A2 dari kontaktor kontaktor ini A1 kita pasang ke A2 dari kontaktor ini A1 ini A2 A2 Terima kasih. Oke, sudah saya pasang. Selanjutnya, kita pasang output dari MCB ini ke terminal L1. Sudah, saya pasang. Berikutnya, kita pasang kabel dari L1D ke photoshell kabel hitam. Saya pasang dulu. Oke, untuk yang ke kabel hitam, ya. Kita pilih saja, kita sambung. Selanjutnya, kita pasang penutup laptop. Oke, sudah. Berikutnya, kita pasang kabel dari A1 ke kabel merah pada photoshell. Saya pasang dulu. Oke, selanjutnya kita sambung untuk yang ke kabel merah photoshell. Kita pilih saja. Selanjutnya, kita pasang penutup laptop. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya, kita pasang jumper, ya. Dari A2 ke L3. Saya pasang. Saya pasang dulu. ke L3, ya. Oke, sudah terpasang. Berikutnya, kita pasang kabel dari L3 ini ke kabel putih dari kabel photoshell. Saya pasang dulu. Selanjutnya, kita pasang, kita sambung ke kabel putih dari photoshell. Kita pilih. Selanjutnya, kita pasang penutup laptop. Oke, untuk instalasinya, pengendalian sudah selesai, ya. Terakhir, tinggal kita pasang bebannya. Oke, untuk fasa lampu yang merah, kita sambungkan ke terminal T1, ya. Yang bawah. T1. Saya pasang dulu. Kemudian, untuk kabel fasa-nya. Maksud saya kabel nitro-nya. Kita pasang ke T3. T3 dari kontaktor. Oke, rangkaian pengawatan sudah selesai. Selanjutnya, kita akan simulasikan cara kerja dari photoshell dengan kontaktor. Pertama, kita on-kan MCB. Nah, ternyata lampunya tidak otomatis nyala. Karena bahkan, karena photoshell ini dalam keadaan terkena sinar matahari. Keadaan ini disimulasikan saat keadaan siang hari. Oke, nah. Jadi, relay dalam photoshell ini tidak kerja. Sehingga kontaktor juga tidak kerja. Selanjutnya, photoshell kita tutup dengan yang gelap, ya. Seolah ini menandakan saat matahari tergelam atau tergelam dan gelap. Nah, otomatis lampu menyala. Jadi, pada saat malam hari, lampu ini akan otomatis menyala. Nah, sebaliknya saat kondisi siang hari atau tenang, maka photoshell akan tidak kerja. Sehingga lampu akan adam. Kita buka tutupnya. Kita tunggu. Nah, lampu akan otomatis mati. Namun, menunggu beberapa saat. Nah, jadi, ketika gelap, otomatis lampu menyala. Ketika tenang, otomatis lampu akan padam. Kita coba sekali lagi. Lampu menyala. Kita buka. Oke, otomatis padam. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa di video bermanfaat lainnya di channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.